halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin teman-teman ada yang pakai behal gigi kalau ada pasti kalian tahu bagaimana saat proses memasang kawat gigi dan juga kontrol gigi tapi teman-teman yang masih ada keinginan atau masih mau berencana untuk memasang kawat gigi habis ini saya akan tunjukkan bagaimana proses perawatan gigi untuk teman-teman yang memakai behal gigi dan apa sih harus pakai behal gigi ada beberapa alasan orang untuk memakai behal gigi diantaranya untuk merapikan gigi yang kedua untuk menambah kesehatan karena kalau giginya rapi membersihkannya juga lebih mudah dibanding ketika model giginya itu tidak begitu rata oke habis ini teman-teman akan lihat bagaimana mengontrol gigi biayanya dan bagaimana prosesnya oke teman-teman yuk ikutin saya ke dokter gigi saya kita sudah sampai di klinik prakteknya dokter popi oke jadi saya dulu pasang kawadinya disini terus jadi setiap bulan ya dulu dua minggu sih awal-awalnya itu harus kontrol ini musola saya sudah pakai behal gigi selama kurang lebih tiga tahun dalam tiga tahun ini awal-awal sering banget kontrol minimal dua minggu sekali tapi kalau sudah satu tahun lebih kontrolnya jadi satu bulan sekali kecuali ada kejadian atau peristiwa-peristiwa insidental yang membutuhkan penanganan lebih cepat dan sebiaya kontrol setiap kali datang itu sekitar 50-200 bisa lebih misalkan ada sesuatu penanganan khusus nah itu akan tambah namun kalau di masa pandemi tentunya harga kontrolnya jauh lebih mahal dibanding pada hari-hari sebelum pandemi selamat menikmati tempat ini terbiasa untuk teman-teman yang hobi memotret karena tempatnya unik homey dan banyak spot untuk kalian mendapatkan foto instagram selamat menikmati hai kenapa milih spot disini gak tau jadi dia spot foto yang sering banget dibuat teman-teman untuk pemotretan disini bisa untuk gerbang paralel dan ini adalah gedung profesor sunarjo yang sering dibuat acara nar dulu juga promosi ujian terbukanya disini tapi sekarang udah di gedung fakultas terus disini juga ada bunga yang keren kayak gini sehingga tempat ini jadi kalau belanja disini guys nanti kita dapat oreo yuk balik apalagi ya disini kalian kalau suka model-model ala korea kalian bisa pergi ke sabrina di tokonya di depan kangi ya ini juga bagus gak takut gak ada anjingnya dalam oke cek balik